selamat menikmati berdoa terlebih dahulu, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai nomor 1 manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak setelah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah setelah melalui proses pembelajaran pesta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar setelah melalui proses pembelajaran pesta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar setelah mengikuti proses pembelajaran, pesta didik dapat mempraktikkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan benar E. Setelah melalui proses pembelajaran peserta didik, dapat memperhatikan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar Dari keempat-empatnya ini, kita ambil kata kuncinya yaitu Standar kompetensi memperhatikan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar Jadi, mempraktikan Yang pertama adalah menjelaskan Yang kedua, menjelaskan juga C. Pembelajaran mempraktikan D. Mengevaluasi E. Proses pembelajaran mempraktikan Jadi, di sini jawaban yang paling benar adalah C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, Pesta didik dapat mempraktikan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar Kenapa tidak E? Karena E ini lempar tangkap bola dengan variasi itu adalah sama Jadi, di sini tidak boleh ganda pengertiannya Oke, nomor 1 jawabannya C Kita lanjut, nomor 2 Manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi Mempraktikan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar C. Mempraktikan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar E. Mempraktikan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar Lisi nomor 2 ini hampir sama dengan nomor 1 Jadi, di sini kompetensi untuk sesuai standar kompetensi mempraktikan hasil analisis Jadi, jawabannya C. Mempraktikan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar Kita lanjut ke nomor 3 Nomor 3 Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru BCOK sebelum pelaksanaan pembelajaran Dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar dan juga media pembelajaran Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran Tidak ada internet Belum memiliki proyektor Media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut A. Video B. Gambar C. Guru atau siswa D. Boneka Praga E. Modul Di sini keterangannya adalah terletak di daerah pinggiran guru tersebut sekolahnya Tidak ada internet Belum memiliki proyektor Video membutuhkan proyektor Gambar Proyektor Siswa Belum tentu Boneka Praga Beli Biaya Modul Juga beli Biaya Modul itu adalah Praga Jadi di sini yang paling benar adalah C. Guru atau siswa Itu lebih efektif untuk mencontohkan materi Senam Jadi guru dan siswa Jawabannya C nomor 3 Baik kita lanjut ke nomor 4 Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi B. Materi pokok atau pembelajaran C. Langkah-langkah pembelajaran D. Alokasi waktu E. Sumber belajar E. Sumber belajar Nah, di sini Kalau kita lihat Kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir Ini biasanya berada di RPP, benar sekali Dan ini diturunkan dari C. Langkah-langkah pembelajaran Langkah-langkah pembelajaran Jadi di sini Isinya ini adalah Kegiatan awal Seperti berdoa Kegiatan inti Jadi Inti, jadi materi inti yang diajarkan Kemudian Kegiatan akhir Evaluasi, penilaian, dan lain-lain Ini nomor 4 Jawabannya adalah C Kita lanjut ke nomor 5 Guru memberikan pujian atau hadiah Yang menimbulkan perasaan senang Atau puas pada peserta didik Yang berbeli laku positif Menunjukkan peningkatan performa Sebaliknya Tingkah laku yang kurang baik Dalam melaksanakan program kelas Diberi sanksi atau hukuman Yang akan menimbulkan perasaan tidak puas Dan pada gilirannya Tidak lagi Tidak laku tersebut Tingkah laku tersebut akan dihindari Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian Termasuk A Pendekatan kekuasaan B Pendekatan otoriter C Pendekatan kebebasan D Pendekatan perubahan tingkah laku E Pendekatan kerja kelompok Di sini dari kelima pilihan ini Kata kuncinya adalah Perilaku positif Maupun perilaku negatif Dari sini guru itu Mempertimbangkan penilaian dari Pendekatan perubahan tingkah laku Jadi Kalau tingkah lakunya baik Kita puji Kalau tingkah lakunya negatif Kita ingatkan Atau Kalau terus dilakukan Kita beri sanksi atau hukuman Jadi jawaban nomor 5 Yang paling benar adalah D Pendekatan perubahan tingkah laku Kita lanjut Ke nomor 6 Rubrik Dapat digunakan untuk membantu Peserta didik mengukur Jauh mana kompetensi yang dimiliki Dan dapat digunakan sebagai bagian Dari perbaikan pembelajaran Salah satu tujuan rubrik Seperti yang digunakan siswa tersebut Bisa berfungsi untuk A Memotivasi B Menghakimi C Menentukan peringkat D Kelengkapan administrasi E Syarat sertifikasi Rubrik adalah dasar-dasar penilaian Jadi Patokan-patokan penilaian Jadi siswa tersebut harus Memenuhi rubrik penilaian tersebut Akan mendapatkan nilai yang baik Siswa dapat menjadikan rubrik Sebagai patokan dia Sampai di mana Kemampuan mereka Kemudian Untuk itu Mereka harus memotivasi Untuk meraih tujuan Atau meraih Atau memenuhi syarat-syarat rubrik tersebut Sehingga jawaban disini Yang paling benar adalah Memotivasi siswa Untuk Mencapai Target rubrik Yang ada di penilaian Jadi jawabannya adalah A Memotivasi Lanjut kita ke nomor Tujuh Seorang guru Pendidikan jasmani Meminta siswa melakukan Pengamatan video Suatu pertandingan Sepak bola dari sisi Bagaimana pemain Menerapkan taktiknya Pegiatan ini dapat disebut Sebagai pendekatan Sientifik Dengan cara A Eksperimentasi B Mengamati C Mengomunikasi D Menalar E Mempresentasikan Jadi jawaban disini Yang paling benar adalah Kita lihat kuncinya adalah ini Siswa melakukan pengamatan video Pengamatan video Jadi Jawaban yang paling benar adalah B Mengamati Siswa mengamati video Kita lanjut ke Nomor Delapan Dalam pembelajaran Mendingan jasmani Guru membawa Miniatur lapangan Sepak bola Miniatur lapangan Sepak bola Hal ini Sebagai upaya guru Untuk memberikan Pengalaman yang lebih Konkret kepada Siswa-siswa yang Tidak pernah Mengalami Secara langsung Seperti apa Lapangan Tersebut Sesungguhnya Miniatur lapangan Sepak bola Adalah media Dalam bentuk A Objek nyata B Model C Kunjungan ke lapangan D Materi cetak E Audiovisual Jadi ini Tiruan lapangan Ya Tiruan lapangan Sepak bola Kalau di dalam Belajaran disebut apa Alat peraga Ya Alat peraga Bisa dikatakan Model Alat peraga Kalau objek nyata Adalah Lapangan nyata Kunjungan ke lapangan Kita mengunjungi lapangan Yang sebenarnya Materi cetak Itu Gambar Audiovisual Itu video Jadi disini Nomor 8 Yang paling penting adalah Model Atau alat peraga Itu kalau di PCOK Kalau di PS Kita bisa menggunakan Global Sebagai model Untuk menunjukkan Bahwa Bumi itu Bulat Lanjut Kita Ke Nomor 9 Berikut ini Langkah awal Dalam melakukan Tindakan Kelas A Merencanakan B Melakukan eksperimen Laboratorium C Melakukan Tindakan D Refleksi Dan E Observasi Tindakan Kelas Tindakan Kelas itu Yang dimaksud Penelitian Tindakan Kelas Sebelum Kita melakukan Penelitian Kita harus Merencanakan Dulu Setelah direncanakan Baru kita Lakukan Habis itu Observasi Kemudian Refleksi Ya Seperti itu Langkah-langkahnya Penelitian Dengan Kelas Jadi Jawabannya Adalah A Merencanakan Kemudian Melakukan Tindakan Dan seterusnya Jawaban Nomor 9 Adalah A Merencanakan Lanjut Kita ke Nomor 10 Menggiring Bula dengan Kaki Termasuk Gerak A Manimulatif C Non Lokomotor C Sepak Bula D Lokomotor E Otomatisasi Kita Lihat Manipulatif Gerak Manipulatif Gerak Yang Menggunakan Objek Tertentu B Non Lokomotor Adalah Gerakan Tanpa Berpindah Tempat Seperti Melambaikan Tangan C Sepak Bula D Lokomotor Lokomotor Adalah Gerakan Dengan Berpindah Tempat Seperti Berjalan Berlari Dan Sebagainya E Otomatisasi Jadi Disini Jawaban Yang Paling Benar Adalah Gerakan Manipulatif Gerakan Menggunakan Objek Tentu Contohnya Menteri Belbura Menteri Belbola Kemudian Melempar Bola Menendang Bola Seperti Itu Jadi Jawaban Yang Paling Benar Nomor Sepuluh Adalah Gerakan Manipulatif Lanjut Kita Ke Nomor Sebelas Guru Dapat Membantu Perkembangan Motorik Anak Secara Emosional Dengan Cara A Memodifikasi Sarana Dan Prasarana B Memotivasi Anak Untuk Bergerak C Mengkritik Kesalahan Gerak D Memberikan Latihan Drill E Membiarkan Anak Bermain Jadi Disini Kuncinya Adalah Membantu Perkembangan Motorik Anak Secara Emosional Jadi Membantu Gerak Atau Melakukan Melatihan Dengan Emosional Disini Jawaban Yang Paling Benar Adalah Memberikan Anak Motivasi Untuk Bergerak Jadi Kalau Kita Melihat Anak Sedang Berlatih Kita Motivasi Ayo Kamu Pasti Bisa Ayo Kamu Pasti Bisa Melakukannya Dengan Baik Pasti Bisa Yang Semangat Seperti Itu Contohnya Jadi Jawaban Nomor Sebelas Adalah B Memotivasi Anak Untuk Bergerak Lanjut Kita Ke Nomor 12 Hakikat Guru Melakukan Pemanduan Bakat Olahraga Adalah Untuk Untuk Menciptakan Atlet B Memperkirakan Potensi Prestasi Anak C Memandu Anak Dalam Berolahraga D Memilih Siswa Untuk Ekstra Kulikuler Olahraga E Mencari Atlet Jadi Disini Pemandu Bakat Seperti Kita Guru Olahraga Adalah Contohnya Pemandu Bakat Harus Melihat Beberapa Aspek Contohnya Kemampuan Tubuh Kemudian Kemampuan Tekniknya Kemampuan Organ Tubuhnya Fisiknya Bagaimana Untuk Itu Hakikatnya Pemandu Bakat Melakukan Pemandu Bakat Untuk Memperkirakan Potensi Prestasi Anak Didik Kedepannya Seperti Apa Jadi Untuk Memperkirakan Potensi Prestasi Anak Jawabannya Adalah B Kalau Sudah Seperti Itu Selanjutnya Akan Menjadi Atlet Atau Tidak Tergantung Siswa Dan Pelatihnya Nah Jadi Jawaban Nomor 12 adalah Memperkirakan Potensi Prestasi Anak Dari Jawaban Hakyat Guru Melakukan Pemanduan Bakat Olahraga Baik Lanjut Kita Ke Nomor 13 Aspek 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 yang perlu Dipertimbangkan Dalam Pemanduan Bakat Adalah A Anatomis Dan Fisiologis B Tinggi Badan Keterampilan Olahraga Status Gizi C Status Gizi Dan Makanan D Biologis Biomotor Fisiologis E Psikologi Dan Tingkat Emosi Jadi Pemandu Bakat Itu Harus Mertimbangkan Minimal Tiga Aspek Yang pertama Adalah Tubuhnya Tubuhnya Seperti Apa Tinggi Badan Berat Badan Dan Sebagainya Kemudian Biomotor Biomotor Itu Gerak Tekniknya Jadi Langkah-langkah Tubuhnya Seperti Apa Gerakannya Seperti Apa Bagus Atau Enggak Yang ketiga Fisiologi Fisiologi Kemampuan Organ tubuh Seperti VO2 Max Kemampuan Fisiknya Seperti Apa Organ Jantung Paru-paru Seperti Apa Dan lain Sebagainya Jadi Di sini Nomor 13 Aspek Yang perlu Dipertimbangkan Dalam Pemenang pakat Adalah D Biologis Biomotor Fisiologis Oke Jawabannya Adalah D Lanjut Kita Ke Nomor 14 Di bawah Ini adalah organ-organ Yang menjadi sistem utama Kardiofaskuler Pernafasan Maksudnya A Paru-paru Jantung Pembuluh darah B Jantung Tulang Otot C Ligamen Paru-paru Usus Kecil D Pembuluh darah Jantung Persendian E Darah Jantung Ginjal Kardiofaskuler Itu Ada Paru-paru Jantung Pembuluh darah Darah Sendiri Masuk Lagi Ke Paru-paru Jadi Jawaban yang paling Benda adalah Paru-paru Udara Dihisap Kemudian Ditukar Lewat darah Darah Masuk ke Jantung Jantung Darah Dipompak Pembuluh darah Menuju Keseluruh tubuh Seperti itu Jawaban nomor 14 Adalah A Kita lanjut ke Nomor 15 Cara Merangsang Kepercayaan Diri Yang dapat Meningkatkan Kemampuan Belajar Gerak Anak Adalah A Pemberian Pujian B Melakukan Drilling C Memberikan Materi Permainan D Memberi Nasihat E Mengetes Jadi Cara Merangsang Kepercayaan Diri Dengan Apa? Benar sekali Dengan Memberikan Pujian Kenapa? Kalau anak Diberi pujian Ketika dia Mencapai target Mereka akan Lebih semangat Lebih Percaya diri Jadi kita harus Sering-sering Memberikan pujian Apa yang dicapai oleh Anak Jadi jawabannya Nomor 15 adalah A Pemberian Pujian Kita lanjut Ke nomor 16 Perjabat tangan Setelah selesai Pertandingan Menunjukkan Sikap A Toleransi B Kerjasama C Sportif D Persahabatan E Memaafkan Ini ya Memaafkan Mohon maaf Tulisannya salah Jadi setelah kita Melakukan pertandingan Kalah menang Kita harus menerima Hasil pertandingan itu Kalau kalah kita harus Legowo Harus diterima Dengan ikhlas Kalau menang kita harus Bangga Tapi tidak boleh Merendahkan Lawan kita Jadi Sikap yang paling tepat Adalah Sportif Jadi Pejabat tangan Setelah pertandingan Itu menunjukkan Kita bahwa Kita itu Menjaga Sportifitas Kita Jawabannya Nomor 16 adalah C Sportif Lanjut Ke nomor 17 Teman-teman Kita harus Sampaikan Nomor 17 Aktivitas Olahraga Di bawah ini Sesuai Untuk Siswa Perempuan Jadi Olahraga Yang sesuai Untuk siswa Perempuan Adalah A Kasti B Sepak bola C Bola Voli D Tinju E Semua jawaban Benar Kalau dilihat dari Jenis olahraganya Kasti Sepak bola Bola Voli Tinju Ini semuanya Sudah ada Atlet Perempuannya Jadi jawaban yang Paling benar adalah E Semua jawaban Benar Baik Lanjut Kita ke Nomor 18 Prinsip Melakukan smash Yang baik adalah A Di antara pemain lawan B Sedekat mungkin dengan net C Kepada pemain lawan Yang tidak Tidak Konsentrasi D Pada area Yang paling kosong Pemain lawan E Pada area yang terjauh Dari net Prinsip smash Smash adalah Pukulan kelas Pukulan keras Yang mengarah Ke bidang Permainan lawan Jadi jawaban yang Paling benar adalah D Pada area yang Paling kosong Pemain lawan Sehingga apa? Sehingga Tidak mudah Dijangkau Pukulan bola kita Sehingga Menghasilkan poin Untuk tim kita Lanjut Ke Nomor 19 Anaknya Servis Dalam bulu tangkis Dilakukan Dengan mata Mengarah ke Servis Adalah Dimulainya Suatu permainan Bulu tangkis Tekniknya Dengan memukul bola Sampai melewati Net Arah pandangan mata Harus Kedepan Nah Disini Hadapan mata Mengarah ke Depan Ya jawabannya adalah D Depan Tidak megang Raket Nah tidak Tidak mengarah Tekan mata Keraket Maupun tangan Maupun Satelkok Maupun lawan Jadi yang benar adalah Mengarah ke depan Biar tidak Dilihat Arah tujuan Mana yang akan Menjadi target Servis Nomor 19 Nomor 19 adalah D Mengarah ke depan Lanjut Nomor 20 Permainan Bulu tangkis Memerlukan penguasaan Beberapa teknik Dasar berikut ini A Servis B Forehand C Backhand D Smash Teknik minimal yang harus Dikuasai untuk bisa Bermain bulu tangkis Yaitu Ini 1 2 3 Jadi ini kita Anggip A itu 1 Permain bulu tangkis Adalah permainan Yang dilakukan oleh 2 orang Atau Berpasangan Ganda maksudnya Dengan Memukul bola Melakukan servis Ke bidang permainan lawan Kemudian Dikembalikan dengan Pukulan Baik forehand Maupun backhand Tujuannya adalah Untuk mencari Mencapai poin Dengan Pemain Tidak Atau lawan Tidak bisa Mengembalikan bola Yang kita pukul Jadi intinya adalah Servis Kemudian Pukulan Kalau smash itu Berikutnya Kalau disini minimal Minimal ya Servis dan pukulan Baik forehand Maupun backhand Jadi jawaban yang paling benar adalah A B C 1 2 3 Jawabannya B Nomor 20 Jawabannya B 1 2 3 Servis Forehand Backhand Baik teman-teman Untuk kali ini 20 soal Sudah kita bahas Dan kita sudah Belajar Tentang ilmu-ilmu yang di dalamnya Soal-soal ini bisa kalian download Dan beberapa soal lainnya Ada di deskripsi Silahkan kalian klik linknya Kemudian kalian bisa Copy Paste Untuk belajar lagi di rumah Atau belajar lagi Di tempat lain Nah Sampai disini Semoga bermanfaat Jangan lupa Klik subscribe Like Share dan komen Kepala ya Komen dulu baru share Ya Sebelum saya akhiri Mohon maaf Bila ada Kata-kata yang kurang tepat Atau jelimet Semoga bermanfaat Saya ulangi lagi Dan Semoga kalian semuanya Teman-teman semuanya Diterima Di PPK Tahun ini Dan menjadi Guru yang Multidilienta Dan guru yang Profesional Baik Semoga tercapai impiannya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Berikutnya Selamat menikmati